Nah terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak Ini kalau terang lebih Menurut hukum VG Tahajut itu jelas gak disunatkan jamaah Witir juga gak disunatkan jamaah Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan Itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah Cuma tidak disunatkan jamaah Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sohabat di waktu duha Sohabat itu sakit Ingin ngundang Rasulullah kepingin dalem ini dikenangan natih dinggi sholat cinten Rasulullah Ternyata Rasulullah ketika sholat Anak-anak dan istrinya yang sakit tadi Ikut jamaah dan nabi membiarkan Bahkan nabi sempat ngatur sof Padahal itu satu bentuk sholat yang Kategorinya gak disunatkan apa? Jamaah Itu makanya imam nabi bilang sholat-sholat yang gak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah Seperti Witir Dhuha Tapi juga terus digerakkan tahajud bersama Nah ini kalau tidak cocok Kalau ingin menggunakan tahajud kalau dikatakan Tahajud Kalau nanti dipamit Kalau tahajud bersama Tentang kemurah Orang yang ngeloni buju ini lagi ibadah Ibadah yang orang enak Merga dari nabi Jelas Wafi buti ahadikum sodako Tadi aku malah lucu Ibadah Ibadah Jadi yang ngeloni Lalu ngeloni rakudu ngeloni buju Ngeloni anak itu ibadah Tidak ada ruhin Nak ngeloni buju di masa depan Ngeloni apa? Anak Ngeloni anak Ibadah Yang ngeloni anak buju Timbang Dewian Gila apa? Ibadah Maksudnya aku rapat dicocok Nah ada tahajud bersama Oleh tapi juga tidak digerakkan Kalau yang pun ngelompai Yang mau Yang umatnya senang Itu tetap baik Tapi baiknya bergantung Sejauh mana Ini tidak dimasalkan Sekali dimasalkan Tetap tidak apa Baik Karena nanti punya akibat Yang sedang baik Diajak baik yang lain Dari baik nikmat Menjadi baik germeng Itu lah Itu perkara kan Hanya orang kan sepakat kan Nak ngumpuli buju Ibadah Kabi ulama sepakat kan Dan itu Penggemarnya banyak Terus di jahat ibadah Yang penggemarnya Sedikit Dasar imam merah Cocok lah Itu kan Resiko agama Dikomentari kan tinggi Makanya tidak usah Dimasalkan